Intro Sampo Rasun, para netizen buniman yang baik hati dan tidak sombong Baik lagi bersama dengan saya Kali ini saya akan membahas alur cerita tentang sisi gelap Sebuah perusahaan farmasi yang melakukan pengujian terhadap epek obat yang mereka ciptakan Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan bersama alur ceritanya dalam film Double Blight Menceritakan di sebuah perusahaan farmasi terkenal Blackwood yang selalu menciptakan obat terbaru setiap tahunnya Mereka merekrut beberapa partisipan sehat yang siap untuk dijadikan tester pengujian obat yang mereka ciptakan Salah satunya ada seorang wanita bernama Maya Maya pun masuk ke dalam sebuah gedung yang dilengkapi dengan fasilitas hotel ber-AC Di sana ada juga wanita berkulit putih lainnya bernama Alice Yang mengatakan bahwa ia sangat gugup dan baru pertama kali melakukan pekerjaan ini Tak hanya mereka berdua ada juga seorang wanita bergemuk berkulit hitam bernama Panessa Tak lama kemudian semua partisipan diminta untuk berkumpul di ruang pengujian Di sana ada 4 partisipan lain yang merupakan laki-laki Jadi totalnya ada 7 partisipan Demi menjaga pekerjaan dan keamanan perusahaan membatasi akses komunikasi luar mereka dengan memutuskan sinyal ponsel bahkan tidak ada wifi sama sekali Pengujian ini dipimpin oleh seorang penguas bernama Dr. Allen Yang langsung menjelaskan prosedur pengujian dengan total waktu selama 5 hari Dengan dosis dimulai pada 25 mg sampai dengan 85 mg Mereka akan dipantau 24 jam untuk melihat efek samping dari pengujian obat yang diberikan Mereka juga tidak diperbolehkan untuk keluar dan akan dikurung di lantai bawah tanah selama tahap pengujian Setelah itu semua partisipan meneguk sebuah pil obat yang diberikan untuk pengujian tahap awal Saat jam akan tiba, Ray dan Paul mengatakan bahwa mereka baru pertama kali melihat Maya yang raut mukanya pun tampak masih tegang Dengan proses pengujian obat yang mereka lakukan saat ini Karena mereka berdua sudah terbiasa sebelumnya Selang beberapa jam, Maya diambil sampel darah dan urinya untuk diteliti efek samping dari obat yang diminum sebelumnya Si perawat juga menanyakan tentang gejala yang dia rasakan seperti batuk, puyeng, muang, reti lesu, dan yang lainnya Namun sampai saat ini, Maya masih belum merasakan apapun Di saat Maya mengatuk berat dan ingin tidur Alice menganggunya dengan terus mengoceh dan menanyakan hal-hal yang tidak begitu penting Sehingga Maya merasa sedikit tengkel mendengarnya Karena semenjak datang, ia sama sekali belum beristirahat Tiba-tiba Maya merasa mual dan muntah sehingga pergi ke toilet Saat keluar, ia pun bertemu dengan partisipan lain yang bernama Amir Yang merupakan mahasiswa lulusan kedokteran Ia pun mengatakan bahwa ia sengaja menjadi partisipan sebagai batu loncatan Agar bisa diterima bekerja di perusahaan ini Di saat Maya memiliki kesempatan untuk beristirahat Ia malah tidak bisa tidurnya Karena merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada otaknya Sehingga ia terbangun dan mendapati tidak ada seorang pun di kamar Kemudian Maya berjalan di lorong yang gelap menuju rang utama Dan mereka ternyata sedang berkumpul di sana Karena merasakan efek obat yang sama yang membuat mereka semua menjadi insomnia Sudah 30 jam mereka tidak bisa tidur Bahkan tidak merasakan ngantuk sama sekali Dan pemeriksaan efek samping pun terus dilakukan oleh dokter Ellen bersama asistennya Semua partisipan hanya bisa melakukan aktivitas yang dapat mereka lakukan Seperti yang dilakukan oleh Maya dan Ellis yaitu bermain catur Di lain sisi dokter Ellen melaporkan kepada pimpinan bahwa Berdasarkan hasil pengamatan obat ini memiliki efek yang langsung menuju sistem secara pusat Yang menyebabkan peradangan serius pada otak partisipan Kemudian pimpinan langsung menutup teleponnya Seolah-olah ayat tidak mengizinkan dokter Ellen untuk menghentikan pengujiannya Keesokan harinya dokter Ellen mengatakan bahwa parameter pengujian sudah berubah Pimpinan perusahaan sangat tertarik dan ingin melihat sejauh mana efek insomnia akan bekerja pada tubuh mereka Sehingga kini mereka diberikan tiga buah pil sesuai dengan perintah pimpinan yang dosisnya lebih keras dari sebelumnya Dokter Ellen juga mengatakan dilarang untuk tidur dan apabila mulai merasakan ngantuk Maka harus segera mempertahukannya Kemudian saat di dalam kamar Maya terlihat begitu depresi karena kebanyakan begadang Namun karena sikap yang menjebalkan dari Alice membuat Maya sedikit tersenyum Keesokan harinya mereka kembali harus meminum obat dengan dosis yang dinaikkan dari sebelumnya Kali ini sebanyak empat buah pil sekaligus yang bisa saja membuat mereka terbunuh karena oper dosis Sebenarnya mereka menolak namun setelah dokter Ellen mengambari bahwa perusahaan akan memberikan tambahan bonus sebanyak 30 ribu euro Mereka semua sangat bersemangat bahkan sampai berpesta Namun tidak dengan Amir dan Maya yang merasa curiga dengan perusahaan Pastinya akan ada konsekuensi yang lebih besar Kemudian saat Maya mau dibujuk untuk berpesta Seketika ia terlihat menguap dan mulai mengantuk Oleh karena itu ia segera menemui dokter Ellen untuk memeksakan kondisinya Tak hanya Maya, partisipan lain juga mulai merasakan hal serupa Sehingga dokter Ellen mulai merasa khawatir dengan kondisi imun tubuh mereka yang mulai kacau akibat oper dosis Dokter Ellen memohon kepada pimpinan untuk segera menghentikan pengujian Namun yang ada malah sebaliknya Pimpinan ingin kembali menaikkan nosis obat dan melihat perkembangan yang akan terjadi selanjutnya Di sisi lain Amir yang sudah curiga dengan pengujian Mulai menyusup ke ruangan dokter Ellen untuk mencari informasi Ia pun tampak terkejut setelah melihat efek samping yang begitu parah masuk ke dalam otak mereka dengan cepat Hal ini bisa menyebabkan kegagalan otak yang menyebabkan kematian Ia kemudian mencoba untuk mengkopi file tersebut ke dalam sebuah press disk Kembali ke ruang utama saat itu mereka sedang asik menonton TV dan tiba-tiba seluruhnya mati Maya melihat Ellie sedang duduk membelakangi mereka dan hanya diam saja walaupun sudah dipanggil berkali-kali Kemudian tiba-tiba Kejadian mengerikan terjadi pada Alice Dimana ya seperti overdosis banyak darah keluar dari wajahnya dengan mulut berbusa yang tampak pada video Sehingga Alice pun inalilasi Dokter Ellen yang tiba-tiba saja ada di sana sangat terkejut menyaksikan persiwa yang terjadi pada Alice Kemudian tiba-tiba alarm berbunyi karena adanya pelanggaran keamanan Sehingga terjadi penguncan otomatis pada gedung bawah tanah Seketika mereka semua berlari menuju pintu keluar Namun nahasnya dokter Ellen tidak berhasil melewati pintu yang menyebabkan ia terjepit hingga membuat perutnya robek dan mati di tempat Sebelum meninggal ia pun meminta maaf kepada semua partisipan Sesuai sistem protokol partisipan yang tersisa 6 orang itu terjebak selama 24 jam di dalam gedung bawah tanah Si Amir yang sudah mengetahui efek saming obat menyuruh mereka semua untuk tetap terjaga Ia pun menjelaskan jika tertidur maka otaknya akan tetap bekerja di bawah alam sadar mereka Sehingga otak akan kelebihan muatan karena sebelumnya mereka insomnia Hal ini akan menyebabkan otak mereka terbakar dan berujung pada kematian seperti yang dialami oleh Ellis Amir kemudian menemukan garam berbau sebanyak 30 biji Baunya sangat menyengat bahkan baunya mengalahkan buketek yang belum mandi selama 1 tahun Masing-masing partisipan mendapatkan 5 biji dan harus dihisap saat mereka merasakan ngantuk yang sangat berat Maka Amir juga mengatakan untuk tetap bertahan Kondisi ini bisa ditangani setelah keluar dan meminum imunosupersan Namun kemungkinannya mereka akan koma dengan waktu yang belum bisa ditentukan Berbagai cara mereka lakukan agar tetap terjaga untuk tidak tidur sama sekali setelah 4 hari kebelakang tidak tidur sama sekali Ditambah lagi kedepannya mereka tidak boleh tertidur karena taruhannya adalah nyawa mereka sendiri Jelas ini adalah mal praktik dari perusahaan yang tidak bisa diganti dengan uang berapapun Maya juga belum bisa melupakan kematian Ellis di depan matanya Karena ia adalah orang yang paling dekat selama dalam pengujian Kemudian Maya merekam peristiwa yang dialami saat ini dalam ponsel yang ditunjukkan pada ibunya yang sedang berbaring di rumah sakit Sebelumnya Maya terlibat perdepatan dengan ibunya yang menyebabkan Maya mengambil pekerjaan ini untuk biaya pengobatan ibunya Namun siapa sangka peluang hidupnya kini lebih sedikit dibandingkan ibunya Dan entah kenapa setelah video berakhir Maya malah menghapus kembali rekamannya Suatu ketika Maya kembali pada posisi ngantuk yang tidak tertahankan Beruntung ada Marcus yang langsung membuatnya malai kembali Marcus yang terlihat bugar mengatakan bahwa ia sangat percaya bahwa ia akan baik-baik saja Karena sebelum ini kakinya pernah remuk saat mendaki gunung Kemudian dengan susah payah ia sendirian berhasil selamat Kondisi pun mulai kacau di posisi sisa 16 jam Ray kehabisan garam untuk dihisap ia pun mencoba meminta kepada rekan-rekannya Namun tidak ada yang memperbagi karena sebelumnya sudah dibagi dan mendapatkan jatah yang sama Ray terus memohon kepada panesia yang berasal dari keluarga Amish yang biasanya berbagi Namun panesia mengatakan dengan marah Ia tidak percaya dengan adanya Tuhan sehingga mengambil pekerjaan ini Supaya bisa jauh dari keluarganya yang agamis Kemudian Maya masuk ke ruangan dokter Alain Yang menemukan file yang merisikkan biodata 7 partisipan Saat membuka file pribadinya disebutkan bahwa Maya adalah kandidat paling kuat untuk pengujian berisik ketinggi Jadi perusahaan sudah mencari orang-orang dengan prospek hidup yang kacau Sebagai bahan percobaan dan Maya memiliki riwayat kehidupan paling kacau diantara yang lain Di lain sisi Amir yang sedang melakukan pengencekan efek obat mengalami halusinasi efek belum tidur selama 4 hari Bahkan Marcus yang sedang di dalam toilet banyak mengalami hasil halusinasi juga Ia pun berjalan di lorong bangunan menuju pintar keluar yang sudah terbuka Namun tiba-tiba Hal ini benar-benar halusinasi yang membuat Marcus bermimpi Pada kenyataannya Marcus telah tertidur Maya berjalan sumpoyongan menahan kantuk yang begitu luar biasa supaya tetap terjaga Ia pun membakar tangannya dengan api pada kompor untuk melawan rasa kantuknya Kemudian Maya mempunyai suatu ide untuk mencari jalan keluar daripada hanya dia menunggu kematian Mereka pun bekerjasama untuk mendobrak tembok dengan sebuah kampak secara bergantian Kecuali Amir yang percaya bahwa sistem keamanan perusahaan sangatlah tertutup Namun sayang percobaan mereka pun tidak membuahkan hasil karena memang sedang dikurung di dalam gedung bawah tanah Setelah percobaannya itu gagal Maya kemudian pergi untuk menemui Amir karena sepertinya ia tahu banyak hal di sini Ray mulai curiga kepada Amir yang sebelumnya mengetahui bahwa di dinding bangunan tidak bisa dijebol Paul juga berkata demikian Mungkin saja Amir adalah bagian dari perusahaan parmasi Maya pun bertemu dengan Amir di ruang Dr. Allen yang kini telah wapat Saat itu Amir langsung memberikan sepucuk surat yang mengatakan permintaan maaf karena tidak jujur sebelumnya Jadi penyebab penguncian gedung ini karena Amir telah melanggar sistem keamanan saat mencoba mengkopi salinan hasil pemindaian otak mereka sebelumnya Sebagai bentuk penyesalannya Amir berusaha untuk menyudahi hidup dengan tertidur Namun Maya yang berat di sana mencoba untuk menyadarkan Amir dan mengatakan jika memang menyesal Ia harus bertanggung jawab dengan mencari jalan keluar minimal dengan ilmu kedokterannya lah bisa mengobati kita semua Di saat Maya terus mendesak Amir mempunyai sebuah ide dari perkataan Maya dengan istilah kedokteran Yang saya juga tidak tahu Tetapi intinya Amir akan membuat suatu larutan katalisasi enzim Untuk mencedak supaya otak tidak mudah terbakar Saat Maya akan kembali Ia bertemu dengan Paul yang mengatakan bahwa mereka mulai mencurigai Amir yang mengetahui banyak hal Di saat itu tiba-tiba lampu di dalam duduk menadak padam dengan penerangan seadanya dari ponsel Mereka berdua berjalan mencari panel esrik untuk menyalakan lampu kembali Maya berusaha untuk tetap tenang agar tidak berhasil halusinasi Namun suara-suara aneh terus menerus masuk ke dalam pikirannya yang membuat kepalanya pusing Dengan bantuan paniker yang ujung-ujung ada entah dari mana Maya berhasil menyalakan kembali listrik di gedung dan segera menyadarkan Paul yang akan tertidur Sementara itu saat Amir masuk ke dalam meluang Reb Semua orang sudah mencurigainya Tiba-tiba Ray memukulnya dari belakang Ray dibantu Paul langsung mengikatnya pada sebuah tiang Amir memohon-mohon untuk dibuatkan ikatannya karena tidak merasa bersalah Namun semua orang yang berada di sana kecuali Maya sudah tidak mempercayainya Bahkan sudah menyiapkan pisau untuk membunuh Amir Di saat itu Maya membela karena sebelumnya Amir telah berjanji untuk membuat semacam larutan yang dapat menunda pembakaran pada otak Dan sebagai percobaan Amir pun bersedia untuk menjadi tester obat yang dibuatnya Karena yang lain sudah tidak percaya lagi dengan Amir Singkatnya dengan panduan dari Amir Maya dan Paul mulai membuat larutan obat Di lain sisi Panessa sudah mengetahui bahwa pelaku pemadaman lampu sebelumnya adalah perbuatan Ray Jadi Ray sengaja memadamkan lampu untuk melihat apakah Amir akan ketiduran Karena tapaknya Amir tidak dalam pengaruh obat seperti yang lainnya Kemudian mereka berdua merencanakan perbuatan kotor Untuk menyotikan sedatif obat penenang pada Amir saat perhatian Maya teralihkan Ramuan pun akhirnya selesai dibuat Di saat Paul akan menyotikan kepada Maya Di lain sisi Panessa mencoba menyotikan obat penenang kepada Amir Kemudian tiba-tiba Pikiran Panessa sudah melayang duluan Namun di sisi lain ada Panessa lain yang ambruk Ternyata itu hanyalah sebuah halusinasi Panessa yang tidak percaya dengan adanya Tuhan Langsung dijemput oleh makhluk yang sangat menakutkan Yang artinya ia pun wapak Paul yang berusaha menolongnya pun gagal karena suntikannya pecah Begitu pula dengan larutan yang dibuat juga pecah karena tersenggol saat akan menolong Panessa Amir pun hanya bisa tertawa Ia sudah pasrah dengan keadaan karena mereka semua hanya tinggal menunggu ajal menjemputnya Setelah menenangkan Amir Maya memutuskan untuk perjalanan pergi melihat sisa waktu penguncian gedung Ia pun terlihat seperti mayat hidup berjalan menahan kantuk seperti orang yang sedang sakau Bahkan sampai tidak bisa melihat papan jam dengan jelas Karena saking ngantuknya Tulisan itu berubah menjadi Kali ini halusinasinya begitu kuat Sampai-sampai ia pun melayang seperti orang kemasukan arwah nenek moyang Namun tekatnya yang kuat membuatnya masih bisa mengendalikan pikiran dengan meraih galam berbau ketek untuk dihisap Setelah itu Maya menemukan sebuah dinding tipis yang mudah untuk didobrak Ia pun kembali untuk memberitahukan kepada yang lain bahwa ia telah menemukan jalan rahasia Singkatnya ia bersama Paul mampu menobrak dinding tersebut Dan di dalamnya memang ruangan yang sengaja disemujikan di ujung ruangan ada semacam pintu yang terbuat dari logam Sehingga Maya dan Paul meyakini bahwa itu adalah satu-satunya jalan rahasia untuk keluar Di lain sesi Ray menemukan sepucuk surat yang dituliskan Amir dari Saku Panessa yang sudah wapat Kali ini Ray sudah tidak bisa menahan emosinya Kemudian ia meraih pisau bedah untuk menusuk mata Amir yang sudah membuat mereka semua terjebak di gedung Namun kemudian tiba-tiba tanpa sengaja pisau bedahnya menancap pada lehernya Ray Amir yang berbalik kalap dan tidak bisa mengontrol kejiwaannya langsung menusuk-nusuknya dengan brutal hingga wapat Maya dan Paul yang sudah tiba di tempat merasa tidak percaya dengan persiwa yang ada di depan mata mereka Amir yang sudah dikuasai halusinasinya mengejar mereka berdua untuk membunuhnya Kemudian Paul yang licik mengunci pintu yang mengarah ke ruangan rahasia sehingga Maya pun mampu ditangkap Namun untungnya pisau yang Amir bawa tersedot oleh alat CT scan Dengan kondisi itu Maya memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskan dirinya Di lain sisi Paul yang sudah bahagia akan keluar dari bangunan Malah bernasib tragis karena pintu yang mereka sangka menupang itu pintu keluar Ternyata adalah alat kremasi Amir kemudian mengejar Maya dengan meraih pisaunya Namun keduanya kini sudah tidak memiliki tenaga dan tidak bisa menahan kantuk yang luar biasa Kemudian tiba-tiba saja pintu terbuka waktu penguncian telah berakhir Namun saat Amir berjalan keluar Ia bertemu dengan petugas keamanan yang memakai APD lengkap Dan khasnya Amir pun dibunuh Petugas keamanan masuk ke dalam gedung dan mencari sisa orang yang selamat untuk melanyapkan semuanya Demi menjaga citra perusahaan Di saat mempunyai kesempatan Maya berpura-pura telah wapat dengan melumuri wajahnya dengan darah dan masuk ke dalam plastik jenajah Penyamaran Maya pun berhasil tanpa ketahuan Ia bersama jenajah yang lain diangkut dalam sebuah mobil Saat di dalam mobil Maya pun terbangun Supir dan keniknya pun kaget melihat jenajah hidup kembali Sehingga terjadilah sebuah kecelakaan yang membuat mobil terjungkal Maya yang masih mampu bertahan keluar dari dalam mobil untuk mencari pertolongan Sementara sopi dan keniknya telah wapat duluan saat kecelakaan Dan singkat cerita Maya sedang menjalani perawatan medis dan mengalami koma selama beberapa hari Bersama dengan itu Terdengar kabar bahwa Dr. Allen melakukan pencobaan ilegal yang menyebabkan 7 orang tewas Dan disini perusahaan parmasi Blackwood menyatakan tidak mengetahui hal ini Jadi demi menjaga citra perusahaan parmasi Blackwood Mengkabing hitamkan Dr. Allen yang telah wapat Film pun berakhir dengan ending yang masih menggantung Di akhir cerita Maya membuka matanya Namun kita belum tahu apakah ia masih memiliki ingatan dan melaporkan perusahaan parmasi tersebut Atas kejadian yang ia alami Atau ia sudah amnesia akibat pengaruh obat ilegal yang ia minum Akhir kata wassalam Sampai bertemu cerita di cerita selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax